Wow Wow Gini gini Kalian rindu denger khotbah Tuhan dah rindu denger khotbah Oke Tuhan rindu penyembahan Nah itu Kamu harus tau itu Bener 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 Tuhan dah rindu sama khotbah Tuhan rindu hati kamu Saya orang yang suka berkhotbah Nah Saya selalu gitu Worship leader takut kalau lihat saya Karena saya pelototin dia Cepat-cepat gue mau naik Gitu Kamu lihat Bener Ini pengalaman saya Begitu saya naik Seperti ada suara lembut yang bilang gini Kamu kepengen khotbah ya Nah Dia Dia kasih arti yang luas ke saya Terus saya nangis di atas Pengertiannya gini loh Tahu gak tadi kamu buat apa Atau kamu menyembah itu apa yang Kamu sedang mengakui sifat-sifat Tuhan Gak mungkin biasa aja Jadi tadi Tadi gini Seluruh iman kita aktif itu Itu penyembahan Jadi waktu kita lagi Kalau saudara benar-benar Sebenarnya banyak dari kita bisa dengar Tuhan ngomong Wah itu Buat saya gitu Iya Jadi saya selalu Itu momentum Kayak-kayak yang apa saudara buat Barusan itu Itu mesti kamu jaga Wah Satu kali Gak apa-apa Berdiri dua menit aja Gak apa-apa kan Satu kali Tuhan diundang Sama seorang kaya Dia bernama Simon Itu pesta Dan pesta itu hanya buat laki-laki Perempuan gak boleh datang Laki-laki Nah Dalam adat Yahudi Kalau kamu masuk ke rumah mereka diundang Kamu harus cuci kaki Kalau status sosialmu tinggi Tuhan rumah cuci kaki Kalau kamu middle class Ada pembantu yang cuci kaki Tapi kalau kamu biasa-biasa Cuci sendiri Nah gitu Tapi harus cuci Yesus gak ada yang cuci kakinya Kenapa Anak tukang kayu Jadi waktu Yesus sedang masuk Tengah-tengah pesta Ada perempuan masuk Itu kan gak diundang Bereaksi semua Wow kurang ajar banget Siapa yang undang dia Tuhan rumah tersinggung kan Saya terjemahkan masa kini aja Coba tanya security di depan Dia tanya Siapa yang kasih dia masuk Saat pamnya bilang gini Dia cuma bilang dua kata Dia bilang apa Excuse me Perempuan ini masuk Tau dia bikin apa Dia sejud di kaki Yesus Dia pecahin Buli-buli Pualamnya itu Harum satu ruangan Tapi kamu liat Orang bereaksi Nah ini Wow Murid-murid bilang gini Yesus tau gak Siapa Petrus bilang gini Dia kan pelacur Jakobus bilang nih Kok lu tau Kalau liat Kalau liat Semua Yesus gak Yesus gak nih Hei pelacur Udah ikut song Yesus dia Seluruh ruangan harum Tau gak Perempuan ini Membuat satu penyembahan Yang belum pernah terjadi Di Israel Belum pernah Namanya Radical worship Dia buka rambutnya Dia bersihin kaki Yesus Satu ruangan harum Dia gak buat Buli-bulinya harum Dia pecahkan Buli-bulinya Keharuman keluar Tangkap pesan saya ini Gereja Apa itu Buli-buli Metodologi Aturan-aturan Penyembahan Di gereja Kadang-kadang kita Nyembah Gak ada keharuman Karena kita masuk Dalam Aturan-aturan Perlu dipecahkan Dia melanggar Semua peraturan Keimamatan Satu ruangan harum Mari Akhir ceritanya Yesus bilang gini Perempuan Dosamu Diampuni Hah? Hah? Tangkap Kamu tangkap Nilai penyembahan Dia datang berdosa Pulang kudus Kamu mesti sadar Apa yang kamu punya Ya Jangan dikurangin ini Maksudnya Saya gak bicara waktu Saya bicara passion Saya bicara Saya bicara Ketebalan Kamu Sekalipun Hartamu bertambah-tambah Jangan kurangi Penyembahan Apa hasil Dari penyembahan Ini alasan Teologis Hasil Dari penyembahan Adalah Keserupaan Kamu menjadi Seperti yang Kamu sembah Itu hasil penyembahan Coba lu Sembah duit Kayak duit Lu lama-lama Ya Kamu menyembah Tuhan You become Like Jesus Silahkan duduk Thank you Semuanya Wow Kalian kalau gak masuk Sorka Kebangetan kalian Semuanya disini Ya Ya Kadang-kadang kita Seperti puluh Sekali-sekali Kayak itu Itu momentum Kayak barusan Bukan disengaja Ini kayak momentum Kayak Ya Ini rumah Tuhan Ini bukan ruang pengadilan Ya Apa atmosfer sorga Joy Joy Ya Ya Dunia udah menangis Dari Senin sampai Sabtu Nangis Penagi utang Apa aja gitu Nah kita bilang Dibilang Daud bilang Aku berlari Mendahului orang banyak Ketika aku melangkah Ke rumah Tuhan Apa coba Yang ini Itu perjanjian lama Kalau bukan Satu gairah Bayangin Satu Wow Wow Keren banget Ya Kita baca ayat dulu Kalau gak Enggak rohani Kayaknya Kalau gak baca Baca ayat Kita baca dulu Ibrani 12 Ayat yang ke 15 Nah Ayat ini Bukan seketika Langsung jadi 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 revelation Jadi sesuatu Tapi Ini tahun Saya 26 tahun Mengembalakan Di Ambon Tepatnya 3 Agustus 26 tahun Yang lalu Saya berlutut Dengan istri Dan kedua anak Saya masih kecil Di altar Dan kita diutus Ke Ambon Nah Lihat Lihat Keterbatasan saya Saya merasa Gue dibuang Ini kayaknya Ambon 26 tahun 26 tahun lalu Pizza Gak ada Nah Lihat Katanya Hamba Tuhan Ya Tapi ini Kamu lihat Daging bukan plastik Daging tetap Daging lah Mengasihani diri Masuk Ambon Tapi itulah Sekolah Yang hebat Buat saya Itu Merubah Seluruh Tekologi saya Merubah Semuanya Jadi perubahan Di saya Saya bukan karena Dasarnya Ikut-ikutan Tujuh tahun Saya di Ambon Tahun ketujuh Ambon konflik Nah Waktu Ambon konflik Saya pikir Bah biasa Tapi konfliknya Dari 99 Sampai 2005 Pertahun-tahun Kita kayak gitu Nah Itu yang saya Kalau saya kasih judul Tentang itu Saya sebut Keadaan saya Saya ngalamin Yang namanya Kebangkrutan teologis Apa itu Kebangkrutan teologis Kebangkrutan teologis Segini Tuhan Kamu masih ada gak sih Itu Kita berdoa Teriak-teriak Tapi Tuhan masih ada Benar-benar Ini 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 hal-hal ini Yang merubah Semuanya Merubah Enggak laku Yang dulu saya bilang Saya tahu Ternyata saya belum tahu Seluruh saya pikir Saya udah benar Enggak Totally Change Cuma nangis Cuma nangis Gak ada yang mau ke Ambon Walaupun itu sahabat baik Datang dong Aduh Chris Gue doa dulu ya Iyalah Ngerti dong Tapi hari ini Dia merubah Semuanya Dia merubah Semuanya Sering kita bilang Saya gak ngerti Tuhan Ya Pak Benar Kalau lu ngerti Jangan-jangan Lu yang Tuhan Kamu gak bisa Cari Tuhan sulit Sudara Cari duit Lebih gampang Nah Kalau cari Tuhan Gampang Seluruh Jakarta Udah bertobat Penuh gereja Yang di gereja aja Masih keluar Termurtad kok Gak gampang Cari duit Lebih gampang Nah Ini cuman Perlu satu Sikap kita Benar gak Si Tuhan Yang kita kenal Gereja Memperkenalkan Gerejanya Identitas gereja Kita kenal Gereja kita Kita bisa cerita Sampai titik koma Tentang gereja kita Sinode kita Organisasi kita Tapi itu Menjamin Bahwa kamu Sudah kenal Tuhan Jadi Kristen Tanpa pengalaman Jumpa Jadi Kristen Tanpa pengalaman Diubahkan Kamu sedang gagal Jadi Kristen Itu Sekian tahun Jadi dia Rubah Semua Telogia saya Berubah Telogia saya Kamu tahu Ada waktu Dimana uang Berhenti bicara Ada waktu Dimana Pangkat Kedudukanmu Juga gak bisa bicara Ya Saya gak ngomong kosong Lu boleh naik Lamborghini Mati tetap naik ambulance Maksudnya Ini cuman perlu Kayak Kayak Saya mau stimulate Kamu punya spirit Untuk kamu bisa ngerti Siapa sih saya Sebenarnya Ibrani 12 Jagalah Supaya Jangan ada seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Agar Jangan tumbuh akar Yang pahit Yang menimbulkan Kerusuhan Dan yang mencemarkan Banyak orang Pertama Apa sih Kasih karunia Kasih karunia Diterjemahkan Kemampuan Allah Itu kasih karunia Grace Kasih karunia Kemampuan Allah Kamu sudah punya Yesus Kamu mengaku Kamu sudah punya agama Kamu rajin di gereja Tapi Kamu perlu tanya Apakah Saya sudah hidup Di dalam kasih karunia Nah Gini Saya Saya perjelas dia Apakah Kamu sudah ada Di dalam Kemampuan Allah Kalau kamu ada Di dalam Kemampuan Allah Gini Apa yang Tidak mungkin Bagi kamu Apa yang Tidak bisa kamu Buat Apa yang Tidak masuk akal Semua bisa Karena ada Kemampuan Allah Gitu Saya ambil Contoh cerita ya Adam Begitu Adam Lahir Adam semua Tuhan ciptakan Adam Terus Tuhan bilang Buat Adam gini Adam Seluruh binatang Tumbuh-tumbuhan ini Kamu kasih nama Apa Adam Pergi kuliah dulu Gitu Dari mana Adam bisa Dari mana Dia punya knowledge Tahu enggak Waktu Tuhan Hembuskan Dibilang Nefes saya Waktu dihembuskan Itu God's DNA Masuk Itu grace Itu kemampuan Allah Bayangin Adam bisa Kasih nama Bayangin Jadi Adam itu God representative Enggak bercanda Saudara Tuhan Enggak bawa Daftar nama-nama Binatang Terus Tuhan bilang Ke Adam Hidam Lu apalin dulu Nanti dua minggu lagi Kita ketemu ya Enggak Kalau kamu bilang Itu sapi Sapi Kalau kamu bilang Pohon ini duren Duren Adam yang kasih nama Dari mana Knowledge nya Dari mana Tadi itu Kemampuan Allah Nah dia jatuh Dia ditebus Yang tebus Siapa Yesus disebut siapa Second Adam Nah hari ini Kita hidup Di dalam Penebusan itu Nah artinya Waktu Tuhan Tembus kamu Kamu kembali Mendapat Bahkan yang Adam Enggak punya Kamu punya Kalau kamu Enggak percaya Enggak apa-apa Tapi ini Saya bilang Kebenaran Nah sekarang Pertanya Bagaimana Caranya Supaya saya Bisa ada Dalam Kemampuan Allah Kasih karunia Keluarlah Dari Kemampuan Supaya Kamu masuk Dalam Kemampuan Allah Kenapa Kamu stress Kenapa Kamu Depresi Karena Kamu Terus Berusaha Dengan Kemampuan Kamu Pikir Kamu Bisa Atasi Semua Kehidupan Ini Kamu Pikir Kamu Arsitek Hidup Ini Agama Itu Orang-orang Yang frustrasi Gereja Itu Buat Orang-orang Yang Udah Putus Selamat Cuma Soal Waktu Baru Kamu Tahu Kamu Butuh Satu Yang Melebihi Dirimu Itu Dia Nah Jadi Kalau Kita Ada Di luar Ini Buahnya Yang Tadi Akar Pahit Kerusuhan Mencemarkan Banyak Orang Saya Nonton Ini Puluhan Tahun Keangkuhan Teologis Kalau Tadi Kebangkrutan Ada Juga Keangkuhan Saya Lebih Baik Dari Dia Jadi Apa Yang Buat Seseorang Jauh Atau Ada Di Luar Kasih Karunia Namanya Sombong Rohani So Rohani Itu Jadi Jangan Kira Saya Hebat Saya Juga So Rohani Kok Sama Ya kan Kita Ketemu Orang Kalau Di Gereja Udah Doa Berapa Lama Aduh Tadi Capek Cuma Lima Menit Dua Jam Kamu Lihat Udah Puasa Kita Kan Disuruh Puasa Udah Selesai Ya Enggak Kamu Puasa Apa Puasa Esther Kamu Oh Saya Puasa Daniel Oh Saya Nabukadneser Kamu Lihat Ini Kamu Lihat Keangkuhan Saya Lebih Baik Dari Dia Itu Itu Semua Kamu Lihat Wow Dih Dih Banyak Banyak Saya Tukang Berdoa Ini Ini Wah Saya Enggak Bohong Saya Uji Aja Kamu Berdoa Lima Jam Tuhan Tidak Tanpa Sayang Kamu Baca Alkitab Lima Jam Tiap Hari Tuhan Tidak Tanpa Sayang Sesat Pendeta Kenapa Dia Sudah Sayang Kamu Paulus Belang Ini Kristus Sudah Mati Selagi Kamu Dalam Dosa Dia Sudah Sayang Kamu Selagi Lu Enggak Suka Tuhan Dia Sudah Sayang Kamu Jadi Kalau Kamu Berdoa Dua Jam Bukan Tuhan Tambah Sayang Lu Yang Tambah Sayang Makanya Lu Doa Dua Jam Lu Baca Alkitab Lama Lama Itu Tandanya Lu Tambah Sayang Dia Bukan Dia Tambah Sayang Kamu Saya Sering Dibikin Hancur Dengan Ketemu Orang Orang Yang Begini Saya Enggak Bercanda Saya Punya Teman 50 Tahun Lalu Kita Di Bandung Saya Lahir Di Jawa Barat Saya Anak Bandung Papa Saya Tentara Saya Yatim Piatu Dia Mati Dalam Tugas Jadi Saya Besar Di Jalan Saya Besar Di Jalan Ini Anak Jalanan Gengnya Dulu Agotaks Anak Gondrong Tak Berotak Iya Saya Enggak Malu Cerita Ini Kenapa Karena Saya Enggak Seperti Itu Lagi Banyak Orang Dulu Saya Pelacur Kenapa Dia Enggak Malunya Bersaksi Karena Dia Tidak Seperti Itu Lagi Itu Apa Kasih Karunia Ceritanya Gini Ini Baru Kira-kira 5-6 Tahun Lalu Ini Teman Saya Tahun Itu Tahun 70-an Saudara Saya Naik Becak Aja Rasanya Mewah Dia Udah Naik Mercedes Satu Kali Saya Ketemu Dia Semua Udah Berubah Saya Dibimbar Dia Jadi Chief Dari Bodyguard Diskotik Di Ambon Bayangin Bisa Berubah Gitu Hah Udah Jadi Perampok Gue Bayangin Dari Orang Kaya Dia Masuk Lihat Saya Korba Saya Sudah Nggak Kenal Keribu Segede Bajai Gitu Saya Nggak Kenal Panitia Juga Takut Saya Lihat Saya Lagi Di Atas Dia Dibawa Gini Dia Dibawa Gini Semua Dikir Pereman Lagi Masuk Saya Lihat Pas Sampai Dekat Dekat Baru Saya Nih Saya Berman Nggak Kenal Dia Nangis Dulu Ini Saya Saya Lahir Tahun 52 Jadi Generasi Gue Ngomongnya Belanda Semua Gitu Cuman Gue Nggak Diajarin Di rumah C Gitu Yang Saya Ingat Cuma 500 Itu Saya Ingat Gitu Kalau Yang Lain Lain Saya Perlu Baca Buku Gitu Jadi Belang Yemud Badan For My Grace Waktu Saya Lihat Dia Ini Doa Saya Tuhan Saya Nggak Lebih Baik Tapi Kamu Lihat Keangkuan Yang Ini Saya Nganggap Dia Gue Hamba Tuhan Satu Kali Namanya Teman Saya Juga Teman Luruh Meninggal Juga Jadi Dia Minta Bantu Chris Ye Yang Hot Bad Main Mam Mati Kata Ya Udah Gue Dateng Saya Habis Hot Lagi Duduk Nih Dateng Hai Chris Gue Gini Apa Kamu Lihat Kenapa Ikut Tahu Satu Hal Apa Hanya Hanya Ada Satu Yang Yesus Gak Bisa Buat Apa Dia Gak Bisa Berhenti Mengasihi Ega Chris Langsung Gue Nangis Langsung Gue Nangis Itu Kebenaran Mutlak Itu Kebenaran Mutlak Itu Gak Bercanda Dari Mana Dia Tahu Hanya Ada Satu Hal Yang Yesus Tidak Bisa Buat Untuk Kamu Dia Tidak Bisa Berhenti Mengasihi Kamu Apa Dosa Lo Sebut Apa Dosa Kayak Apa Sebut Kasih Terus Yesus Berhenti Mengasihi Kamu Kamu Yang Berhenti Menerimanya Saya Yang Berhenti Tapi Yesus Gak Bisa Berhenti Yesus Itu Bukan Punya Sifat Kasih Dia Adalah Kasih Beda Beda Jadi Kasih Itu Person Kalau Yesus Berhenti Mengasihi Kamu Lima Menit Artinya Dia Berhenti Jadi Tuhan Lima Menit Saudara Waktu Saya Ngerti Ini Gue Nggak Usah Disuruh Gue Akan Nyembah Gue Nggak Usah Disuruh Mari Angkat Tangan Nggak Usah Waktu Saya Ngerti Ini Dengar Yesus Bukan Mati Untuk Kamu Nah Ini 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 penting Yesus Bukan Mati Untuk Chris Yesus Mati Sebagai Chris Yesus Mati Sebagai Kamu Supaya Waktu Bapak Di sorga Lihat Kamu Dia Lihat Anaknya Yesus Yang Ada Di Dalam Kamu Kalau Dilihat Kamu Nggak Layak Lu Semua Nggak Ada Yang Layak Nggak Ada Yang Layak Nggak Ada Yang Layak Lihat Galatia Galatia 5 Ayat 4 Kamu Lepas Dari Kristus Jikalau Kamu Mengharapkan Kebenaran Oleh Hukum Taurat Bedanya Hukum Dan Kasih Karunia Saya perlu Jelasin Hukum Tuh gini Kamu Harus Berdoa Kamu Harus Puasa Kamu Harus Memberi Kamu Harus Menyembah Semua Yang Harus 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 Bobotnya Turun Jadikan Lu Menyembah Karena Harus Lu Memberi Karena Harus Itu Sebabnya Saya Larang Saya punya Worship Leader Jangan Suruh Orang Menyembah Kalau Satu Gereja Nggak Nyanyi Lu Nggak Salah Saya Nggak Main Di Penyembahan Bukan Repetisi Penyembahan Itu Fresh Nggak Bisa Dia Nggak Bisa Disuruh Kata Yang Dipakai Sebagai Terminologi Untuk Worship Itu Kata Dalam Bahasa Yunani Proskuneo Diterjemahkan Mencium Kiss Saya Mau Tanya Waktu Kamu Ketemu Seseorang Di Gereja Halo Cipika Cipiki Itu Apa Alasan Alasan Kamu Dicium Dan Mencium Apa Jarak Distance Atau Hubungan Hubungan Lo Mau Gue Suruh Keluar Cium Satpam Semua Di Bawah Udah Gila Nah Sekarang Apa Hanya Karena Lo Dibilang Yesus Terus Itu Penyembahan No Hanya Karena Nyanyi Ada Yesus Itu Penyembahan Penyembahan Tanpa Hubungan Sama Dengan Minyak Tanpa Lampu Tanpa Minyak Itu Yang Dibilang Ada Ibadah Tapi Tidak Ada Kuasa Ibadah Jadi Penyembahan Itu Tanggung Jawab Kamu Bukan Tanggung Jawab Yang Di Depan Tapi Karena Kita Salah Ngajar Ini Yang Jadi Kesalahan Di Banyak Gereja Yang Saya Pergi Gue Nggak peduli Gue Nggak Cukup Mimbar Ambon Cukup Kasih Makan Gue Kamu Bisa Lihat Ini Ibadah Rusak Karena Kita Sorry Semua Pemimpin Top Leader Mereka Kasih Job Buat Anak Anak Ini Mereka Mereka Lengkapin Nggak Anak Anak Gue Ini Dilengkapin Nggak Secara Teologis Ada Teologia Worship Nggak Buat Mereka Ada Teologia Doal Nggak Yang Mereka Ada Kelas Nggak Buat Mereka Kamu Cuma Kasih Job Tugas Kamu Tahu Nggak Setiap Singer Yang Nyanyi Disini Mereka Ada Dalam Perang Terbuka Langsung Dengan Kuasa Gelap Ini Bukan Tempat Bar Persona Disini Ini Bukan Tempat Untuk Unjuk Jago Disini Wow Ini Bukan Pemain Band No Ini Imam Musik Ini Bukan Penyanyi Ini Appointed Singer 26 Tahun Saya Nggak Undang Satu Artis Pun Saya Nggak Punya Konflik Dengan Mereka Karena Masyarakat Gue Peniru Apa Yang Saya Ijenin Dimimbar Berarti Benar Kalau Mereka Tiru Gimana Saya Sampai Konflik Sama Teman Teman Karena Anaknya Artis Dia Udah Datang Gue Nggak Undang Tuh Padahal Mau Nyanyi Payangin Gue Nggak Bisa Wih Bukanya Langsung Sombong Banget Sih Lu Saya Sudah Siap Untuk Kita Nggak Putus Hubungan Tapi Saya Ngomong Gini Gini Izinkan Saya Main Sama Anakmu Kita Kenal Sebab Ini Yang Saya Ajar Penyembahan Itu Mahal 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 Bayangkan Ada Satu Aktifitas Yang Tuhan Ijinkan Berlangsung Dalam Kekekalan Dua Bukan Satu Doa Dan Penyembahan Dalam Kekekalan Mungkinkah Tuhan Ijinkan Aktifitas Yang Membosankan Di sana Jadi Apa Penyembahan Kalau Saya bilang Penyembahan Kamu langsung Gini Musik Nyanyi Kamu Persempit Arti Penyembahan 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 Connected With God Penyembahan Itu Hubungan Mau Suara Lu Kayak Gonggo Tapi Lu Punya Hubungan Tuhan Berlanggan Keren Sayang Keren Itu Maksud Gue Itu Penyembahan Ada Urusan Dengan Nyanyi Jadi Bisa Enggak Kita Di rumah Nyembah Tuhan Sambil Masak Masak Bisa Karena Hubungan Ngobrol Sama Dia Penyembahan Itu Seni Satu Ungkapan Cinta Dalam Kerangkas Seni Tuhan Itu Seniman Lu Lihat Awan Tidak Pernah Sama Tiap Hari Kamu Bisa Lihat Itu Kamu Bisa Lihat Alam Semesta Wow Itu Keren Banget Nah Jadi Ini Yang Saya Maksud Kalau Kamu Bawa Itu Tiap Kata Yang Dipakai Untuk Itu Namanya Latreo Terjemah Gini Hadiah Jadi Penyembahan Itu Bukan Jalan Masuk Ke Hadirat Allah Jalan Masuk Ke Hadirat Allah The Blood Of Jesus Oleh Darah Yesus Kamu Punya Jalan Masuk Penyembahan Apa Penyembahan Hadiah Yang Kamu Bawa Buat Tuhan Jadi Musi Keren Harus Hadiah Tahu Enggak Hadiah Lu Mau Kasih Hadiah Buat Pacar Lu Aja Tiga Hari Lu Mikirin Pita Pitanya Bagus Itu Yang Dia Bisa Mati Besok Ini Buat Tuhan Makanya Saya Bilang Kalau Ini Perlu Pengertian Perlu Understanding Di Tiap Kursi Jadi Setting Hatimu Dari Rumah Datang Untuk Memberi Bukan Beri Duit Nah Ini Isu Yang Lagi Lagi Sensitive Banget Dimana Mana Omongan Tentang Gereja Itu Kayak Gini Gue Malu Gue Hamba Tuhan Karena Dengar Orang Ngomong Bukan Tuhan Tidak Butuh Duit Lu Butuh Duit Cuma Kamu Lihat Jadi Duit Buat Siapa Duit Bukan Buat Tuhan Duit Buat Pekerjaan Tuhan Nah Tuhan Tidak Butuh Kita Yang Suka Menghina Tuhan Dengan Itu Semuanya Dia Jual Satu Bintang Lu Gak Bisa Beli Disini Nah Tapi Perlu Ngerti Ini Apa Yang Paling Berharga Coba Kalau Doa Persembahan Ya Gitu Si WL doa Gini Ini saatnya Kami Beri Yang Terbaik Bohong Emang Emang Lo kasih Yang terbaik Yang terbaik Kamu Pakai Lu Kan Kasih Sedikit Kita Nipu Tuhan Tiap Minggu Bener Lu Kasih Yang Terbaik Gak Pernah Lu Kasih Sebagian Yang Terbaik Lu Pakai Bahkan Yang Doa Gak Gak Si Jadi Jangan Doa Kayak Gitu Lutiru Siapa Lata Kami Beri Yang Terbaik Bohong Banget Bohong Banget Bilang Tuhan Kami Mau Memberi Buat Pekerjaan Uang Ini Juga Dari Tuhan Makasih Ya Tuhan Keren Kan Dari Tuhan Bisa Ditipu Kita Selalu Bu Itu Ini Logika Logika Yang Cacat Yang Kita Terus Bikin Bertahun Tahun Apa Yang Terbaik Yang Masuk Akal Yang Kamu Bisa Beri Cuman Satu Ucapan Syukur Itu Yang Saya Maksud Wow Kalau Kamu Lihat Ini Jika Kamu Lepas Dari Kristus Mengharapkan Hidupan Hukum Tuhan Kata Yang Dipakai Saya Suka Tujaman Ini Lepas Dari Kristus Christ Has No Effect Kristus Nggak Ngefek Buat Lo Lo Doa Dalam Nama Yesus Nggak Ngefek Kenapa Kamu Nggak ada Dalam Kasih Karunia Kamu Masih Ada Dalam Hukum Kamu Nyanyi Yesus Nggak Ngefek Itu Yang Saya Bilang Apakah Karena Kamu Cuma Nyembah Itu Penyembahan No Penyembahan Terjadi Karena Kamu Punya Hubungan Dengan Yang Kamu Sembah Wow Saya Belum Mulai Hot Baloy Ini Kita Selesai Setengah Satu Gitu Siap Saya Nggak Saya Mau Bilang Tuhan Yang Kamu Sembah Aduh Keren Banget Saya Jelasin Dulu Untuk Jalan Ini Karena Takutnya Saudara Sedang Sedang Teologi kita Sedang Gini 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 Saya Pernah Diundang Dan Waktu saya Jawab Dia batalin Saya 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 Lupa Di Lampung Apa Dimana Dia undang Terus Dia tanya Pak Grace Kita Dengar Bapak Hyper Grace Terus Saya bilang Enggak Saya Amazing Grace Terus 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 Dia Enggak Jadi Enggak Apa Enggak Apa Enggak Apa Jadi Ini 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 yang Saya Bilang Kalau Kamu Enggak Ngerti Identitas Kamu Kita Pikir Identitas Kita Di Apartman Di Apa yang Kamu Punya Posisi Pangkat Kedudukan Sama Saya Saya Anak Piyatu Saya Cari Identitas Saya Krisis Identitas Dan Yang Saya Ngerti Kalau Kamu Bisa Terkenal Dan Banyak Uang Itu Identitas Jadi Gue Kejar Sekarang Sama Kita Sudah Di Gereja Kita Sudah Semua Kita Masih Tahu Siapa Identitas Kita Kita Pikir Dengan Semua Yang Kita Punya Property Dan Semuanya Kita Pikir itu Dan Ini Yang Paling Parah Hamba Tuhan Hamba Tuhan Dia Pikir Pelayanan Identitas Makanya Waktu Pelayanan Diganggu Dia Ngamuk Kamu Udah Lihat Pendeta Ribut Kalah Preman Saya Ini Semua Adalah Perjalanan 26 Tahun Dimana Saya Perlu Bongkar Saya Definisi Ulang Semua Lu Siapa Si Chris Lu Si 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 Chris Ini Yang Saya Buat Kalau Enggak Christ Has No Effect Sampai Saya Perlu Benar-benar Merendahkan Diri Ya Tuhan Sekarang Saya Mau Bilang Ala Saya Pakai Analogi Musik Karena Itu Background Saya Ala Bisa Buat Musik Dari Barang-barang Yang Rongsokan Itu Cuman Dia Gak ada Siapapun Pribadi Siapapun Gak ada Yang bisa Ambil Barang Yang Rongsokan Yang Dibuang Untuk Jadi Satu Yang Mulia Kamu Yang Hina Kamu Yang Tidak Ini Kamu Wow Saya Kalau ingat Luar Biasa Iya Sebenarnya Berapa hari Saya lagi main band Tengah-tengah latihan Telepon Chris Mami meninggal Ini di Bandung Aku ke rumah sakit Ada tante-tante disitu Ini pasti namanya Chris ya Iya tante Kenapa Tiap malam Saya dengar nama kamu dipanggil Sama Mami Tiap malam Jam tiga Jam empat pagi Saya dengar Chris Chris Mami Kamu tahu gak Apa yang gak enak dalam hidung Namanya menyesal Ini yang tadi Saya lejak-ejak dia Apa lo Saya pulang ke Jakarta Minggu depan Temen saya Sosius Telepon Chris Mami meninggal Hah Gila Gue gak sempet baik Sama dia Gue rendah Hindiai banget Menyesal Udah gak bisa Kenapa Gue hidup dalam hukum Merasa sudah baik Paling benar Gue gak bikin salah Seperti dia Kamu lihat Sekarang saya ambil contoh Cerita di Alkitab Seorang bernama Petrus Kamu tahu Siapa dia Nelayan bodoh Di Galilea Kenapa saya bilang itu Alkitab tulis Ketika orang banyak Melihat Petrus Dan Yohanes Manusia biasa Yang tidak terpelajar Uneducated Maka heranlah mereka Heran Bagaimana Petrus Bisa begini Orang kampungan Kini Di Selambi Baid Allah Ada orang lumpuh Petrus bilang gini Mas dan berak Tak ada padaku Petrus gak nyanyi loh Dia gak cari Pemain keyboard Dia gak cari pendoa Mana Tante Syul Tolong bantu doa Gak ada Gak ada Petrus gak gini F F Gak Dia bilang Dalam nama Yesus Jalan Wow Tapi kamu lihat Si Petrus ini Tiba-tiba Dia nyangkal Yesus Kamu tahu ceritanya kan Bukan hanya Menyangkal Dia mengutuknya Waduh Nih kurang apa Kurang apa Terus Ayam berkoko Dia nangis Injil menulis Petrus menangis Terus dia pulang Dia ngapain Gue gak layak lagi Jadi murid orang Dari murid Aku mau kembali lagi Cari ikan Dia kembali ke profesinya Terus Yesus bangkit Yang Yesus cari Petrus Dia bilang buat perempuan Yang di kuburan itu Katakan kepada murid-murid Dan kepada Petrus Cuma nama itu yang disebut Kenapa? Karena Tuhan tahu Dia kecewa Dia sedang hilang arah Dia sedang jatuh banget Tuhan tuh hatinya kayak gitu Kalau kita pendeta Rasain loh Siapa suruh Udah tahu gak boleh berdosa Berdosa lagi loh Banyak banget Kita bisa bikin alasan banyak banget Kamu lihat Yesus datang Yesus ketemu Petrus Di tepi danau Petrus sudah gak emosi kayak dulu Cuma diem Dia lihat Tuhan lagi bakar ikan Itu dia heran Ih kapan mancingnya Dia bukan Bukan ikannya Petrus Yesus mancing dimana Seketika dia sadar Dia sedang berhadapan Dengan yang punya danau Yang punya ikan Yesus gak perlu mancing Dia cuma bilang Mau jahir Naik Dia bakar Yesus tanya gini Apa kau mengasihi aku? Tiga kali Petrus sudah gak emosi Dia cuma diam Itu dia nangis Karena kata terakhirnya Tuhan Engkau tahu Apa yang ada di dalam Nah saya suka ini Yesus bilang Gemalakan domba-dombaku Bertahun-tahun Saya mengerti ini tentang Buka gereja Buka gereja Kira-kira satu tahun lalu Saya duduk Pengertiannya lebih kaya lagi Sebenarnya Yesus lagi bilang Gini bahwa Petrus Di luar sana Banyak orang-orang yang seperti kamu Sudah menolak aku Menyangkal aku Lari Dan mereka gak punya tujuan hidup Cari mereka Gembalakan mereka Cerita Kalau lu aja gue ampunin Apalagi mereka Gue juga bisa ampunin mereka Wow Saya bilang Tuhan Kamu baik banget sih Understanding yang baru Datang ke saya Wow Lihat Orang-orang seperti ini Petrus masuk dalam Orkestranya Tuhan Dia mungkin peniup sangka kalah Pemain berikutnya Ini orang-orang yang bajingan semua Paulus Siapa Paulus Budak agama Mari saya bilang Teroris Membunuh orang Atas nama organisasi Membunuh orang Atas nama kekudusan agama Semua diseret Perempuan-perempuan Dibantai semuanya Itu Paulus Tuhan jumpa dia Dalam perjalanan ke Damsik Kamu bayangin Kasih karunia datang Kamu kalau baca surat-suratnya Paulus Makanya dia menutup suratnya Selalu Dari Paulus Hamba Tuhan Dari Paulus Hamba Allah Dia apa? Menghambakan dirinya Gak pernah dia bilang Dari Paulus Penulis Alkitab Terbanyak Muri terbaik Gak mal hea Nah ada Itu keangkuhan Itu so-tah Kita kan gitu Taruh nama di belakang Pas gelar-gelar D-d-d-d-d-d-d-d-d Terakhir D-d-t Obat nyamuk Petrus suratnya gimana? Dari Petrus, hamba Yesus Kristus. Coba kalau Petrus bikin suratnya gini. Dari Petrus, manusia yang pernah berjalan di atas air. Sadap. Lu sembah dia habis itu. Nah, ini orang-orang yang ngalamin semua kasih karunnya. Satu lagi, ini perjanjian lama. Waduh, namanya keren banget. David. Wah. Tadi saya perlu cerita, bos Allah. Saya sudah baca 20 lebih literatur Daud semuanya. Saya terobsesi dengan penyembahan. Saya sudah baca sama ada Daud apa aja. Kalau Daud Napi 20 juga, gue baca itu bukunya. Ada buku Daud, gue baca. Gue baca, gue baca, gue baca semuanya. Mari saya simpulkan. Hanya ada tiga orang yang dapat sertifikat dari sorga. Tiga orang di Alkitab. Yesus, David, dan Henoch. Isi sertifikat ini. Berkenan kepada Allah. Itu sertifikatnya. Sekarang saya baca dong. Saya mau cari dong. Gue juga mau dong kayak Daud. Gue baca, 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 baca. Ini yang saya bisa bilang hari ini, bos saudara. Tahu Daud? Orang ini gagal sesering dia berdiri. Si mata keranjang. Pembunuh berdarah dingin. Gagal. Tapi tahu Daud. Nggak ada topeng dengan Daud. Daud terbuka dengan Tuhan. Apa adanya? Dia bisa emosi, dia bisa semua sama Tuhan. Sampai waktu dia jadi raja. Di istana, dia raja besar. Waktu dia masuk di sanctuary. Ini perkataan Daud. Aku seperti lembu yang dungu di sampingmu. Wow, wow, wow. Ini orang-orang yang berengsek semuanya. Sekarang dia masuk dalam orkestra Tuhan. Pemain harpa. Arti namanya Beloved. Tahu Daud? Waktu dia bangun Tabernacle of David. Wah, terlalu panjang kalau saya mesti jelasin itu. Nanti selain waktu kita hanya satu fokus itu aja. Apa itu Tabernacle of David? Tapi gini. Bedanya Daud dengan Saul. Saul cuma jadi raja. Tapi Daud, dia penyembah dulu. Baru jadi raja. Waktu dia jadi raja. Dia gak pengen yang lain. Dia pengen seluruh bangsanya menyembah Tuhan. Itu dia bangun Tabernacle of David. Tahu-tahu hari itu. Mulai hari itu di Gunung Sion. Ada 14 ribu penyanyi yang dilantik oleh David. Dia bangun penyembahan 24 jam. Mari. Ini sampai para penafsir bilang ini. Kenapa Tuhan tidak bunuh Daud? Karena dia melanggar semua peraturan ke imamatan. Bahkan hal yang paling sakral. Korban penghapus dosa. Korban binatang yang ditaruh di altar. Itu hukumnya mati itu. Dibuang sama Daud. Makanya mereka terkejut. Dia tukar dengan sacrifice of praise. Gila Daud. Makanya kalau saya bisa simpulkan. Orang perjanjian lama yang hidup dengan revelation perjanjian baru. Itu David. Bayangin. Sampai Tuhan. Tuhan sampai rindu. Aku akan kembali dan membangun pondok Daud yang telah robo. Bayangin. Apakah sorga gak punya ide lagi? Kenapa mesti pakai punya Daud? Kamu lihat. Tuhan begitu. Wow. Apa yang Daud buat? Ditatat di Alkitab. 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? 24 jam. Worship. Mulai itu. Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Bukan bangsa yang dipimpin oleh kekuatan politik, ekonomi, angkatan perang. Waktu mesbah mereka hancur. Penyakit turun. Hujan tidak turun. Wah. Panen gagal. Bayangin. Batu Israel menyembah Tuhan. Mereka menjadi bangsa dalam puncak kejayaan. Melebihi semua bangsa yang ada di dunia ini. Itu yang David bangun. Wow. Satu cerita terakhir. Tadi David. Beloved. Namanya. Artinya. Saya berdoa supaya kiranya Tuhan nemukan heart of David di tempat ini. Lihat. Jusui ini bukan umat Israel. Ini orang kanan. Ini perempuan. Mari kita concern di cerita klasik ini. Wanita. Saya terjemahin mungkin dia main klarina tadi. Dalam. Dia pelacur. Namanya Rahab. Wow. Lima dari delapan kemunculan namanya di Alkitab. Rahab ditampilkan sebagai perempuan Sunda. Aduh. Alkitab yang tulis. Gak bisakah sebutannya sedikit diperhalus gitu. Ya dong. Supaya kedengaran enak dong. Rahab. Wanita penghibur. Kan masih enak dengarnya kan. Atau Rahab. Yang membuat semua orang merasa diterima. Bagusan nih gitu. Alkitab tulis. Rahab. Perempuan Sunda. Wow. Nama Rahab diletakkan dalam hall of fame. Puncak ketenaran. Dari satu daftar nama-nama Ibrani. Sejajar dengan khabel. Nuh, Abraham, Isaac, Yaakub, Yusuf, Musa. Lalu tiba-tiba Rahab. Perempuan Sunda itu. Aduh. Tanpa ada tanda bintang. Atau permohonan maaf. Sejarah persundalan Rahab. Sudah jadi bagian dari kesaksian. Nah sekarang Israel mau menduduki. Bagaimana Rahab ditemukan. Waktu Israel mau menduduki Jericho. Dua pengintai diutus. Yang saya belum ketemu. Saya cari literatur dalam keterbatasan saya. Dari mana mereka tahu Rahab? Kenapa enggak ke rumah lain? Kenapa mereka tiba-tiba dua orang ini masuk. Lalu di rumahnya Rahab. Ada yang kasih tahu. Dari mana? Wow. Tiba-tiba satu kuota ketakutan. Raja bilang. Kita ada kesusupan pengintai orang Ibrani. Dan dari intel saya memberitahu. Mereka ada di rumah Borneo. Namanya Rahab. Kejar. Kapten dan anak buah datang. Ketuk pintu. Rahab buka. Kamu lihat. Semua orang. Kapten. Kami datang. Dengan tugas negara. Kalau pelacur kan beda. Dengan bulu mata palsu. Makeup yang tebal. Suara paru. Karena merokok sepanjang malam. Lalu lihat pura-pura senyum. Mau menggoda. Saya sudah di booking malam ini. Kapten gak boleh tergoda. Anak buah agak-agak tersipu. Saya pikir kamu mau senang-senang. Di mana orang Ibrani yang kamu sembunyikan itu? Ibrani. Kami tidak datang untuk itu. Kami datang untuk menangkap dia. Woy serius rupanya. Dia mau coba meraih. Buka pintu. Keluar. Martini disini. Dengan agak tersipu. Tapi dia rendahkan volume suaranya. Mereka sudah lari. Mereka tadi berpapasan dengan kamu. Kamu gak tahu. Mereka sudah di pintu gerbang. Kalau kamu cepat. Kamu bisa tangkap mereka. Pasukan balik lari. Begitu rap lagi. Rap lari ke rumah bordel. Kasih keluar mereka berdua. Kamu lihat kirani cerita. Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang itu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. Sebab itu kami mendengar. Bahwa Tuhan telah mengeringkan laut cederao. Di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar. Dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori. Di seberang sungai Jordan ini. Yakni kepada Sihon dan Ok. Kamu tahu ini semua adalah pasukan-pasukan paling barbar dalam sejarah. Ditaklukan semua-semua Israel. Terus ketika kami mendengar itu. Tawarlah hati kami. Dia cuma dengar. Dia belum ada di gereja kayak kamu. Dia belum nyembah Tuhan. Tawar hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadap kamu. Sebab Tuhan alamu. Ialah Allah di langit. Dari mana dia bisa ngakui ini? Di atas. Dan di bumi. Dan di bawah. Apa yang kamu bisa tangkap dari cerita singkat ini? Saya punya kalimat ini. Allah menemukan hati yang lembut. Di tanah yang keras. Gue suka Tuhan gue. Saya bukan punya Tuhan yang duduk-duduk di takhta di sorga. Tapi dia Tuhan yang turun di arena. Di mana orang gak peduli kamu itu orang. Tuhan peduli kamu. Itu menghentikan saya dari cara saya menilai. Cara no no no. Saya sudah stop. Udah. Saya gak mau gitu-gitu. Wow. Mari saya bilang. Kenapa Tuhan gak selamatkan seluruh jeriko? Kenapa cuma perempuan ini? Saya juga gak tahu. Nanti kalau kita di sorga kita tanya rame-rame ya. Ya. Ini benar. Tangkap ini. Properti termahal di seluruh alam semesta. Namanya hati manusia. Saya mau kamu ngerti hari minggu ini. Di ibadah ini. Kamu mesti tahu. Kamu mahal. Kamu mesti tahu. Kamu mahal. Jangan izinkan orang. Jangan izinkan di luar sana. Yang mendefinisikan hidup kamu. Kok orang yang definisiin saya? Maka tadi saya bilang. Kamu tahu gak identitas kamu? Bukan di properti. Bukan di barang-barang. Identitas kamu in Christ. Nenek moyangnya teologi. Akhir jaman adalah. Christ in you. the hope of glory. Itu nenek moyang teologi. Christ in you. Christ di dalam kamu. Itu identitas. Identitas kamu adalah. Kamu anak Allah. Kamu anak Christ. Itu identitas. Itu. Bukan di properti yang kamu punya. No. Beda pak. Saya cuma jualan siomai. Gak apa-apa lo jual siomai. Tapi kalau Christ di dalam kamu. Itu siomai karismatik. Ini yang saya maksud. Kamu gak perlu malu liat orang. Kamu tahu bahwa. Christ di saya. Christ in me. The hope of glory. Kalau saya balsu ke penyembahan. Makanya kita tidak berusaha masuk ke hadirat Tuhan. Ini cacat. Begitu banyak kebaktian. Yang seakan-akan Christnya di luar. Ayo lebih dalam. Lebih dalam. Christ itu mau datang. Ayo, ayo. Tuh, tuh, tuh. Dia udah di tangga tuh. Ayo, ayo. Mari, mari, mari. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Hey. Kita tidak berusaha masuk ke hadirat Allah. It's already in. Dia sudah di sini. Kamu ke WC. Kamu ke Tuala tadi. Kamu in the presence of God. Dia di sini. Jadi waktu kita menyembah. Musik jeneng. Itu kamu in the presence. Yang kamu perlu pikir adalah. Apa yang saya buat in the presence of God. Saya mesti apa? Nah itu. Makanya momentum yang kita mesti baca. Menyembunyikan pengintai. Tidak mendatangkan kerugian buat pelacur ini. Dia ada di kalangan bawah. Dia kehilangan reputasi. Dia kehilangan posisi sosialnya. Dia kehilangan kesempatan untuk maju. Dia pelacur. Dia ada di dasar lubang. Mungkin. Saudara juga seperti itu. Sama. Saya selalu tahu siapa sayang dulu. Mungkin ada yang menjual tubuh. Menjual ketahatan. Menjual kasih sayang. Menjual perhatian. Mungkin bakat talenta kamu kamu jual. Semua sudah habis. Lalu kita tanya. Masih adakah masa kemuliaan buat saya. Saya terlalu nista. Saya sering tersandung. Tidak adakah masa kemuliaan buat saya. Ada satu jawaban buat saudara hari ini. Ini kabar baik. Buat semua keraguan kamu. Jawabannya. Rahab. Kamu kalau belajar real kitab. Alam memposisikan kisah Rahab di bagian terdepan dari kitab Joshua. Satu faksa. Satu faksa demi sorga. Bayangin. Kalau ini liputan. Kalau ini televisi. Rahab mendapat liputan lebih banyak dari para imam. Lebih banyak dari pengintai-pengintai. Lebih banyak dari orang-orang kepercayaan Joshua. Joshua. Wow. Wanita kelas pinggiran ini. Telah menjadi wanita pembawa pesan. Tidak ada orang lain yang memberinya kesempatan. Tuhan beri dia kesempatan terbaik seumur hidupnya. Luar biasa. Joshua 2 ayat 18. Lihat kata pengintai itu. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini. Haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat yang kau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu. Kau kumpulkan di rumah itu. Para pengintai kabur. Rahab kumpulkan keluarganya. Hari itu Rahab mulai percaya kepada Allah Abraham. Dia diselamatkan dari kehancuran kotanya. Dia dicangkokkan dalam budaya Ibrani. Rahab menikah dengan laki-laki seangkatan Joshua. Melahirkan putra bernama Boaz. Boaz punya cucu buyut bernama Isai. Isai punya anak bernama Daud. Dari Daud lahir Yesus. Rahab masuk dalam silsila keturunan Allah semuanya. Dengan judul Rahab perempuan Sundal. Tuhan tak malu. Kita tidak menjuntai benang merah di jendela rumah kita. Tapi kita percaya pada tetesan merah darah Yesus. Kita tidak senang menunggu kedatangan pasukan Ibrani untuk menyelamatkan kita. Tetapi mata hati hidup kita tertuju pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kita bukan budak. Anak tidak pernah jadi budak. Anak bisa sampai jatuh. Tapi kamu anak. Kamu lihat itu. Mari. Tuhan tidak memilih orang-orang yang mampu. Tapi Tuhan memampukan orang-orang yang dia pilih. Keberantakan hidupmu sang ayah. Tuhan akan menjadi musik. Tuhan punya satu simponi surga. Bukan malaikat yang baik. Apakah berbaik buat kita di akhir jaman ini? Tuhan masih punya hati ada tempat untuk rahap-rahap di akhir jaman ini. Keberantakan kita akan jadi musik. Kamu anak. Waktu kamu dilahirkan baru. Kamu boleh punya semuanya. Tapi kalau tanpa Yesus kamu budak. Tapi kalau kamu di dalam Yesus. Makanya saya bilang. Kamu mungkin cuma ngejek. Cuma bawa apa. Tapi kamu tahu gak? Kamu anak Kristus. Itu keren. Hal ini buat kita menyembah.